Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel tutorial dan media informasi Namun seperti biasa sebelum lanjut Bagi yang baru menunjukkan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi lonceng ini Agar tidak ketinggalan informasi terbaru yang terupdate Terima kasih Selamat Tunjangan bagi guru non-sertifikasi akan cair Maret ini Segera penuhi persyaratan pendataan berikut Kabar gembira bagi para guru non-sertifikasi Akan segera mendapatkan tunjangan khusus dari pendataan Yang dilakukan pada bulan Maret tahun 2023 ini Yang setara dengan 1 kali gaji pokok apabila memenuhi persyaratan Tunjangan yang akan diberikan pemerintah diperuntukkan Bagi guru ASN non-sertifikasi Terhadap penerima tunjangan tersebut Akan berlangsung 3 bulan sekali seperti TPG Kelayakan penerima tunjangan khusus ini Akan melalui verifikasi data yang dilakukan setiap tahunnya Saat nama penerima diambil dari data pokok pendidikan Pada setiap bulan Maret Pada tanggal 1 Maret setiap tahunnya Para guru calon penerima tunjangan khusus ini Akan diusulkan langsung oleh Dinas Pendidikan baik itu provinsi, kabupaten atau kota Secara daring lewat aplikasi pembayaran tunjangan Selanjutnya, pencairan tunjangan akan berlangsung Paling lama 7 hari setelah dana tunjangan diterima Di rekening kas umum daerah provinsi, kabupaten atau kota Regulasi bagi calon penerima tunjangan khusus ini Juga tertuang di dalam Permendikbud No. 4 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Khusus Tunjangan Profesi Dan Tambahan Penghasilan Guru ASN Di Daerah Kabupaten atau Kota Untuk bisa mendapatkan tunjangan yang dimaksud Guru-guru non-sertifikasi harus mengetahui Dan memenuhi persyaratan sebagai berikut Guru aparatur sipil negara di daerah yang berada di bawah nungan Kemdikbud Guru yang menghajar pada satuan pendidikan yang tercatat di dalam data pokok pendidikan Guru yang mempunyai nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan Guru tersebut harus memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan Guru yang sedang melaksanakan tugas menghajar di satuan pendidikan daerah khusus yang dapat dibuktikan dengan surat keputusan menghajar Daerah khusus yang dimaksud ke dalam persyaratan dalam tunjangan khusus untuk guru non-sertifikasi yaitu sebagai berikut ini Daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil Daerah terbelakang atau terpencil Daerah yang berbatasan dengan negara lain Daerah yang mengalami bencana sosial atau bencana alam Daerah yang berada di dalam keadaan darurat lainnya Apabila guru yang pernah menerima tunjangan setara dengan satu kali gaji pokok ini Maka pada saat pengusulan di tahun berjalan tidak lagi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebagai calon penerima Bisa diganti dengan guru lainnya yang belum pernah atau tidak menerima selama memenuhi persyaratan Namun apabila guru yang telah memenuhi persyaratan sebagai penerima tunjangan khusus Akan ditetapkan di dalam surat keputusan penerima tunjangan khusus atau SKTK Surat ini nantinya akan diterbitkan oleh Ditjen GTK di dalam dua tahap Tahap pertama akan berlaku pada semester 1 terhitung dari bulan Januari sampai dengan Juni Tahap 2 berlaku pada semester 2 yang terhitung dari bulan Juli sampai dengan Desember di tahun berjalan Berdasarkan SKTK yang telah terbit tersebut nantinya pemerintah pada daerah provinsi Kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya akan membayarkan tunjangan khusus langsung ke dalam rekening penerima Pembayaran akan dilakukan setelah guru non-sertifikasi terverifikasi dan tervalidasi Demikian informasi yang dapat diberikan mengenai persyaratan mendapatkan tunjangan khusus untuk guru non-sertifikasi yang wajib untuk diketahui Terima kasih telah menonton!